Sebilah Pedang Mustika, Hoan Kiam Kie Ceng, Bagian 1 Rembulan di langit mengejar Seng Surya Nona di bumi mengejar kekasihnya Seng Surya naik di timur Seng Rembulan Silan di barat Bidadari di istana Rembulan Sia-Sia berduka Layung sore menabur langit biru Sinar Seng Surya menyinari Seng Rembulan Meski Seng Surya dapat dikatakan tak berbudi Tetapi si gagak emas 1, tetap mendampingi si kelinci kemala 2, oh, engko, kenapa kau tak menoleh memandang daku? Seng Surya telah menyilam akan tetapi sinar layungnya masih bertebaran Di saat itu Seng Angin sore telah bertiup mengantarkan suara nyanyian yang perlahan Nyanyian yang menggenggam rasa penasaran, rasa kekaguman, bagaikan tangisan mengeluh Hingga burung-burung yang berterbangan pulang ke rimbanya mesti terbang terputar-putar di atas rimba, tak turun ke bawah Walaupun demikian halus nyanyian itu mengalun, nyanyi itu masih tak dapat menahan seekor kuda pilihan yang berlari-lari di dalam lembah Penunggang kuda itu adalah seorang muda dengan baju putih yang tampan rupanya Dia bukannya tidak mengetahui yang di belakangnya ada sinona remaja Yang mengejar ia, yang bernyanyi untuknya Ia tapinya telah mengeraskan hatinya Ia mengaburkan terus kudanya itu Setelah suara nyanyian hilang lenyap dan lembah menjadi sunyi kosong Diam segala apa, baharulah ia menghela nafas dan bersenandung Sungai Ekswi tenang diam, angin barat yang dingin berdesir Si orang gagah sekali pergi tak kembali Mengadu jiwa hanya mengandali sebatang pedang panjang tiga kaki Biarpun cintanya sangat tetapi dia menoleh ke belakang Ia tidak cuma dapat mensiasiakan si nona belia Kemudian ia menoleh ke belakang ia tidak melihat seorang jiwa Kudanya itu kuda jempolan yang bagaikan dapat mengejar kilat mengubar angin Maka dengan kaburnya barusan Dia telah meninggalkan jauh si nona hingga terpisah dengan beberapa buah bukit Pemuda itu adalah Tan Hian Kie dan ia tengah menjalankan tugas yang berat yang dibebankan kepadanya Ialah untuk membunuh seorang ahli silat kenamaan yang tinggal mendiamkan diri Bersembunyi di gunung Holansan Maka itu jangankan ia memangnya tak berferniat menyintakan si nona Taruh kata ia menyintainya dengan sangat Di dalam saatnya seperti itu Tidak dapat ia terhalang oleh nyanyian itu Memang, nyanyian itu telah dapat menggoncangkan hati sanuberinya Di lain pihak si nona telah terpisah dengan beberapa lapis gunung Dari itu nona itu tak dapat mendengar helaan nafas dan senandungnya itu Dan tak dapat melihat juga air yang mengembeng pada kedua matanya Matahari telah berturun Angin berhawa dingin Maka seng maghrib datang makin lama makin suram Tan Hian Kie mengangkat kepalanya Memandang ke arah depan Di sana samar-samar terlihatlah puncak dari gunung Holansan itu Tanpa merasa hatinya menjadi tegang sendirinya Segera ia memiluki kudanya Dengan mengayun cambuknya Ia melaratkannya ke arah barat Sekeluar ia dari mulut lembah Pemuda ini mulai mendaki di jalan pegunungan yang berliku-liku Ia sekarang berada dalam ragu-ragu Kudanya memang kuda jempolan Tetapi ia berada di jalan pegunungan yang sesukar itu Pula di depan ada seorang musuh yang lihai sekali Walaupun ia tidak juri Apabila ia menunda perjalanan untuk melewatkan seng malam di situ Ia bisa mendapat kesulitan dari si Nona Bagaimana kalau Nona itu dapat menyandak ia Dan karenanya ia menjadi kenat terlibat Pengah ia bersangsi itu Bimbang hati Tiba-tiba kupingnya mendengar suara tindakan kaki kabur dari seekor kuda Yang datangnya dari arah depan Hanya sekejap saja Kuda itu sudah tiba di depannya Hampir kedua binatang saling tabrak Atau mendadak saja penunggangnya telah berlompat turun Tangannya diulur untuk mencegah tabrakan itu Kudanya si anak muda berjingkrak berdiri seraya memperdengarkan ringkikan yang keras Tetapi dia tidak dapat maju terus Maka itu si anak muda sendiri pun mesti berlompat turun Sekarang dapatlah ia melihat di hadapannya seorang muda dengan alis yang kering dan matuh yang besar Yang wajahnya bermuram durja, dingin, seperti tak ada perasaannya Sedang di saat maghrib seperti itu, cuaca remang-remang Dia nampaknya seram Hanya sedetik Tan Hian Kye tercengang Lantas ia mengangkat kedua tangannya untuk memberi hormat Saudara siang kean, sungguh beruntung Sungguh beruntung untuk pertemuan kita ini katanya Anak muda itu mengasih dengar suara dingin, hektometer Memang, sungguh beruntung pertemuan kita ini berkata dia, tawar Hanya sedetik Tan Hian Kye tercengang Lantas ia mengangkat kedua tangannya untuk memberi hormat Saudara siang kean, sungguh beruntung Sungguh beruntung untuk pertemuan kita katanya Anak muda itu mengasih dengar suara dingin, hektometer Memang, sungguh beruntung pertemuan kita ini berkata dia, tawar Mana oen lan? Dia berada di belakang, menyahut Hian Kye Jikalau kau melintasi gunung ini, mungkin kau dapat bertemu dengannya Dengan tangannya, dia menunjuk Terbangun sepasang alisnya anak muda itu, wajahnya nampak terlebih muram Jadinya dah menyusul kau tanyanya Parasnya Hian Kye menjadi bersemu merah Jangan bergurau, saudara siang kean Tetapi si anak muda, yang dipanggil saudara siang kean itu, menjadi gusar Siapa bergurau denganmu bentaknya? Aku cuma hendak menanya kau, kau menginginkan dia atau tidak? Eh, saudara siang kean, kau bicara apakah tanya Hian Kye keras? Terhadap penciyeo en lan itu belum pernah aku memikir yang tidak-tidak Jikalau demikian adanya, kau cuma mempermainkan dia, kau meminjuknya, lalu sekarang kau mensiasiakannya Parasnya Hian Kye berbah Saudara siang kean, kau pandang aku orang macam apa dia kata nyaring Terhadap oen lan aku cuma memandang sebagai saudara Maka mana dapat kau memilangnya tentang mempermainkan dan meminjuknya? Pemuda itu tertawa dingin Jadi, menurut kau, oen lan adalah yang meminjukmu katanya Hian Kye mengerutkan kening Yang benar memang oen lan yang melibat padanya Akan tetapi, mana dapat dia memilangnya terus terang? Tidakkah itu akan merusak nama baiknya anak darah itu? Pemuda itu, pemuda si siang kean, bernama Tianya, maju dua tindak Tan Hian Kye, kau kembalilah katanya bengis Kau menghendaki apa Hian Kye tanya Kau mengaturkan maaf terhadap oen lan, lalu kau bersumpah bahwa selanjutnya kau tidak akan mensiasiakan lagi padanya Berkata Tianya tetap bengis Hendak aku mengawasi kau bersumpah itu, aku melarang kau menyangkalnya Bengis suaranya pemuda itu akan tetapi akhirnya bernada sedih Seperti juga ia tengah memohon terhadap Hian Kye yang mulanya ia perlakukan hebat sekali Hian Kye mundur dua tindak Saudara siang kean, aku mengerti maksudmu, aku tahu hatimu, ia berkata Kau menyintai Hian Kye oen lan, mengapa kau menyimpannya itu di dalam hati saja? Tidak salah menjawab Tianya Dialah orang satu-satunya yang aku sangat menyintainya Maka itu tidak nanti aku membuatnya dia berduka Tidak nanti aku membiarkannya kau mensiasiakan padanya Saudara siang kean, kau tidak mengetahui hatiku, kata Hian Kye Dengan setulusnya aku berdoa supaya kamu berdua menjadi pasangan yang berbahagia Kenapa kau bercuriga? Kau membuatnya aku jadi menyesal Hian Kye telah membeberhatinya itu Akan tetapi Tianya berada tinggi, ia menerimanya secara keliru Ia mau menganggap bahwa ia justru dipermainkan Ia menduga Hian Kye adalah si pemenang dalam perebutan asmara ini Tentu sekali, inilah diluar dugaan pemuda sitan itu Wajah Tianya kembali menjadi muram, kedua matanya dibuka lebar Tan Hian Kye, jangan banyak omong pula ia membentak Kau hendak kembali atau tidak? Hian Kye melihat ke langit, melihat cuaca, hatinya cemas Kau tidak dapat mengerti, saudaraku aku tidak bisa membilang apa-apa lagi, katanya Tetapi aku ada punya urusan yang sangat penting Aku minta sukalah kau membagi jalan padaku Kata-kata itu belum habis diucapkannya Atau seret maka Tianya telah menarik keluar sepasang gaotannya Aku justru tidak hendak melepaskan padamu Lelaki tidak berbudi bentaknya Bukan main mendongkolnya Hian Kye Apa sangkutannya aku denganmu, aku berbudi atau tidak pikirnya Tapi tengah ia berpikir itu, di depan mukanya telah berkelebat gaotan orang Yang bersinar kuning bagaikan emas Masih kau tidak hendak menghunus pedangmu Tianya berseru Saudara Tianya, sabar, berkata Hian Kye berkelit Dengar dulu aku Kau hendak ngaco apalagi kata Tianya dengan dingin Kau masih hendak banyak omong pula Kalau saudara pasti hendak memberikan pelajaran padaku Tidak berani aku menolaknya Berkata Hian Kye sabar Sedang hatinya panas dan berduka Hanya benar-benar hal ini aku mempunyai urusan yang sangat penting Begini saja Selang sepuluh hari nanti aku datang pula kemari untuk menerima pengajaranmu itu Umpama kata pada hari yang aku janjikan itu aku tidak muncul Bukanlah aku salah janji Hanya terang aku telah kena orang bunuh Dengan begitu tak usahlah saudara menjadi mencapaikan tangan lagi Tianya melengat Tapi hanya sejenak Kau tidak mempunyai tempo Apakah kau sangka aku sempat menantikanmu? Katanya keras Lekas geraki tanganmu Di sini kita memastikan menang atau kalah Supaya OEN Lan tidak lagi berduka Sambil mengucap demikian Tianya menggeraki kedua tangannya Menyambar dari kiri dan kanan Dengan terpaksa Hian Kye mencabut pedangnya Maka juga gaotan dan pedang bentrok keras sekali Sampai pedangnya Hian Kye hampir terlepas terbang dari cekalannya Siangkoan Tianya tertawa lebar menyaksikan pedang orang mental OEN Lan memuji ilmu silat pedangmu sampai di langit lapis ke-33 Tidak taunya cuma sebegini saja Katanya mengejek Hian Kye mendongkol berbareng geli di hati Kau hendak melampiaskan hatimu? Baiklah aku mengalah Pikirnya Setelah berpikir begitu Anak muda itu membalas menikam Ia memikir untuk mencari ketika untuk meninggalkan lawannya itu Diluar sangkaannya Gaotan Tianya dapat juga digunakan sebagai pedang Ia dilawan secara hebat Sebab setelah hasilnya yang pertama Tianya mendesak Serangannya bertubi-tubi Dia hendak mencegah orang mengangkat kaki Cuaca sementara itu semakin suram Tanda Seng Sore lagi mendatangi Ketika itu ada terdengar tindakan kaki kuda Hian Kye menduga kepada OEN Lan Si Nona yang tadi bernyanyi dan menyusul padanya Maka ia berpikir Meski aku lekas menyingkir Apabila dia keburu tiba di sini Sulit nanti Karena itu Kalau tadi ia melayani hanya untuk mengelah diri Sekarang ia membalas menyerang secara sungguh-sungguh Tianya lantas saja menjadi terkejut Inilah ia tidak mengira Pantas adik OEN menyintai bocah busuk ini Benar-benar dialihai katanya di dalam hati Tentu sekali ia tidak mau mengalah Ia pun berkelahi dengan terlebih hebat Sementara itu tindakan kaki kuda mendatangi semakin dekat Hian Kye membalik tangannya Ia menyerang dengan hebat Dengan jurusnya ini Ia membuatnya gaotan Tianya terdesak ke samping Kau masih tidak suka membuka jalan katanya perlahan tetapi membentak Dalam cuaca remang-remang itu Di sana terlihat kabur mendatanginya seekor kuda Lalu penunggangnya Seorang nona berseru menanya Hian Kye, kau bertempur dengan siapa? Ah, apa? Kau, Tianya? Hayo, kamu berhentilah Siangkoan Tianya menyahuti Bocah ini tidak sudi menemui kau Nanti aku bekuk dia untuk diserahkan padamu Hian Kye mendesak pula tetapi orang di depannya tidak mau mundur Ia menjadi berpikir Kalau aku melukai ia di depan Oen Lan Mungkin jodoh mereka tidak bakal terangkap Pengah orang berpikir itu Sepasang gaotannya Tianya menyambar hebat Lalu dua-duanya terlempar terpental Tetapi sebagai pembalasan untuk itu Sebelah tangannya orang siangkoan itu melayang ke dada Hian Kye Hingga dia ini menjerit tertahan Tubuhnya mental setombak lebih Hian Kye tidak menyangka Setelah pedangnya terlepas Siangkoan Tianya bakal meneruskan menyerang dengan tangan kosong Ia sampai tak waspada Tianya tercengang untuk hasil serangannya itu Oen Lan, yang sudah lantas tiba Berseru, Tianya Kau bikin apa? Kenapa kau menurunkan tangan berat? Lekas, lekas kau mengasih dia bangun Tianya mencoba menenangkan dirinya Habis itu ia bertindak menghampiri Hian Kye Hanya segera ia kecele Mendadak ia melihat satu tubuh mencelat naik ke atas kuda Lalu dengan sekali tepuk kempulannya Binatang itu berlompat untuk lari kabur Ia terkejut Untuk mencegah, sia-sia belaka Sekalipun ekor kuda Tak dapat ia mencekalnya Ia heran sekali Setelah roboh Pemuda itu masih dapat berlompat naik atas kudanya Hanya sekarang Hian Kye tidak duduk tegak di atas kudanya itu Dia mendekam seraya memeluki rat-rat leher binatang tunggangan itu Kuda itu kuda terdidik berlari pesat sekali Hingga di lain saat dia telah menyelingap di sebuah tikungan Minggir Oen Lan berseru Selagi Tianya menjublak mengawasi kaburnya lawannya itu Sambil memperdengarkan suaranya itu Si Nona pun mencambuk ke arah pemuda si siangkoan itu Bukan main mendongkol Menyesal Malu dan cemburunya Tianya Ia bertindak untuk si Nona Sekarang si Nona membentak dan mencambuk padanya Sedetik itu ingin ia menyambar si Nona untuk menjewer kupingnya Buat di lain saat memelukinya sambil menangis Tapi semua itu telah lewat Hanya, di luar kehendaknya Ia pun naik atas kudanya Untuk menyusul Nona Oen Lan mengaburkan kudanya dalam cuaca remang-remang Tempo ia menikung Kudanya melanggar sebuah tunggul batu Tidak tempo lagi Ia kena dibikin terpental Justerus yang keantian ia tiba Ia kaget sekali Ia lantas berlompat untuk menyambar Guna menolongi si Nona Oen Lan tidak roboh terbanting Selagi terlempar Ia melompat jumpalitan Hingga ia dapat berdiri dengan kedua kakinya Hanya ia berdiri tepat di depannya si anak muda Hektometer bersuara si Nona Kau baik sekali Lantas ia menolak tubuh orang Hanya berbarang dengan itu ia terperanjat Ia mendapatkan tangan Tianya berlepotan darah Sebab tadi selagi menyerang dada Tian Kie Tangan itu membentur pedang lawannya Yang nyerepet ke lengan Oen Lan terperanjat hingga ia tercengang Ia memandang pemuda itu Yang terus menyenderkan tubuh di sebuah batu Wajahnya sangat bersedih Ia lantas menghela nafas Ah, orang dewasa semacamu masih mengucurkan air mata Katanya, perlahan Apakah kau tidak malu? Mari kasih aku lihat lukamu Memang juga, saking menyesal Tianya berlinang air matanya Nona itu merobek ujung baju Dengan itu dengan perlahan-lahan Ia membalut lukanya si anak muda Tianya memutar tangannya Untuk menolak Ia merasakan tenaganya hilang Ia tidak sanggup bertahan Ketika si Nona mengusap lengannya Maka saking malu Ia berpaling ke lain arah Di dalam hatinya ia mencaci dirinya Beruntung lukanya tak mengenakan tulang Berkata si Nona menghela nafas Umpama kata aku mati pun tidak ada halangannya Berkata si anak muda, tawar Ah berkata si Nona Mengapa kamu mengadu jiwa untukku? Dengan tiba-tiba Tianya menoleh Adik Lan, katanya Perlahan, mengapa kau tak ketahui hatiku? Aku, aku, ah, aku berbuat itu untuk kebaikan kamu Seranganku barusan memang bukannya enteng Tetapi mengingat tenaga dalamnya Tiankiai sempurna Tidaklah itu bakal mengambil jiwanya Asal untuk kebaikanmu Tubuhku hancur lebur pun tidak apa Oe Nlan menghela nafas Masih kau mengatakan demikian? Memang tanganmu tidak membinasakan dia Tetapi karena lukanya itu Kera bagaimana dia dapat meloloskan diri dari tangan lain orang? Siangkoan Tianya kaget Apa kau bilang tanyanya cepat? Dia hendak membinasakan satu orang Orang itu sudah melenyapkan diri dari dunia kangow 20 tahun lamanya Selama 20 tahun itu, dia telah mengangkat namanya hingga menjadi tersohor Setelah berselang 20 tahun, bisa dimengarti yang sekarang ini ilmu silatnya bertambah dasyat Tianya melengat Sekarang ingatlah ia akan kata-katanya Tiankiai tadi Tiankiai meminta tempoh 10 hari Andai kata dia tidak muncul pastilah sudah bahwa dia telah dibinasakan orang Siapakah orang itu? Ia tanya tanpa merasa Apakah kau pernah dengar nama Inbu Yang? Si Nona balik menanya Apa menegasi Tianya? Kaget Dialah Inbu Yang Paras pemuda ini menjadi berubah Oen Lanheran Kenalkah kau dengannya? Pada 20 tahun itu, aku adalah bocah umur 3 tahun Menyahut Tianya Maka itu, mana aku kenal dia? Coba bilang, mengapa Tiankiai hendak membunuh Inbu Yang? Panjang untuk menutur itu, sahut si Nona Sekarang ini tahun Hangbo keberapa? Tahun ini tahun ke-13 Kenapa kau tidak tahu? Pasti aku mengetahuinya Hanya sekarang ini ada serombongan orang yang masih tidak sudi menggunakannya Pastilah mereka itu bekas orang-orangnya Tio Suseng dan Tan Yeo Eliang Benar Walaupun kita terlahir belakangan tetapi kita pernah mendengar ceritanya orang tua dan saudara bahwa dulu hari itu adalah orang itu yang bergulat hebat dengan Kaisar Hangbo memperebutkan kerajaan Mereka itu sama-sama memakai nama kerajaan sendiri-sendiri Ialah yang satu Tai Han, kerajaan Han yang terbesar, yang lain Tai Chiou, kerajaan Chiou yang agung Habis, apakah hubungannya itu dengan percobanya Tiankiai sekarang untuk membunuh Inbu Yang? Dulu hari itu Tio Suseng telah mendapat bantuannya beberapa orang gagah kau merimba persilatan, tahukah kau si Nona tanya? Ya, menyahut si anak muda Pertama-tama Fenghou Shou yang bernama Eng Giok Katanya dia, dalam hal tenaga dalam, tak ada tandingannya Memang Habis, siapa lagi? Yang kedua yaitu Chiou Tian Tok Katanya dia ini dengan sepasang tangan besinya pernah menjagoi di seluruh negara Masih ada lagi? Orang gagah di zaman dahulu itu, mana aku dapat mengingat semuanya menyahutiannya, yang tapinya matanya bersinar, seperti ia memikir sesuatu tetapi ia mencegah sendiri untuk menyebutnya Yang ketiga itu ialah Inbu yang ini menambahkan si Nona Ia memandang si anak muda tetapi anak muda ini tidak mengentarakan sesuatu sikap, nampaknya ia sudah tahu tapi sengaja ia menghendaki si Nona yang menyebutkannya Pada 20 tahun yang lalu itu Tio Suseng telah bertempur sama Kaisar Hangbu di sungai Tiangkang Dia kalah dan kena ditawan, di itu hari juga dia tenggelam mati di sungai itu Akan tetapi orang-orang sebawahannya yang dapat lolos bukan sedikit jumlahnya, bahkan puteranya terbakar telah dapat ditolongi Chiou Tian Tok itu Selama 10 tahun yang belakangan ini, orang-orang sebawahannya Tio Suseng itu pada hidup sembunyi dan menyendiri, dengan diam-diam mereka berusaha untuk bangun pula Tentang asal-usulnya Hian Kie, belum pernah dia memberitahukannya kepadaku tetapi aku tahu dialah turunan dari salah seorang bawahannya Tio Suseng itu Jikalau demikian adanya, sudah selayaknya Hian Kie memanggil paman kepada Inbu yang Kenapa dia hendak membinasakan Inbu yang itu? Kabarnya itu disebabkan Inbu yang sudah mendurhakai kepada tuannya untuk mendapatkan pangkat tinggi Maka itu Hian Kie mendapat tugas dan yang lain-lainnya untuk membinasakan dia, bahkan tak dapat tidak, dia mesti dibunuhnya Hanya mengenai penjelasannya, aku tidak mendapat tahu Siang Kuan Tianya tertawa terbahak Jikalau benar demikian halnya, apabila Inbu yang sampai terbinasa terbunuh, dia pasti mati tak puas katanya Mengapa begitu eh bertanya si Nona? Istri pertama dari Inbu yang itu justru telah terbinasa dalam peperangan di sungai Tiangkang itu Maka kenapa dia bisa berbalik menunjang Kaisar yang sekarang ini? Kenapa kau ketahui itu? Sebab istri yang kedua dari Inbu yang itu ialah bibiguruku Bagaimana? Kau jadinya murid dari Butong Pe tanya si Nona heran Kenapa tak pernah kau memberitahukannya? Bahkan belum pernah aku menyaksikan kau menjalankan ilmu silat Butong Pe itu Di dalam cuaca samar-samar malam itu, kedua matanya siang Kuan Tianya bersinar tajam Bibirnya pun telah bergerak akan tetapi dia tidak mengatakan sesuatu Istri kedua dari Inbu yang itu dengan siapa Bu yang menikah setelah kebinasaannya Istrinya yang pertama adalah putrinya Boutokit yang menjadi Ciang Bunjin Ahli waris yang memegang pimpinan Partai Butong Pei Yang semasa hidupnya dikenal sebagai ahli silat pedang nomor satu Memang benar siang Kuan Tianya memanggil dia Sukou, bibiguru Karena mana, Boutokit itu ialah kakek gurunya, Suchou Hanya selama beberapa tahun OEN Lan mengenal Tianya, pemuda ini belum pernah mengasih lihat ilmu silat pedangnya Ilmu silat pedang Butong Pei itu, baharu sekarang secara tiba-tiba dia menyebutnya Maka mau atau tidak, si Nona menjadi haran Siang Kuan Tianya pun terbenam dalam keraguan-keraguan Beberapa kali dia hendak membuka mulutnya tetapi senantiasa gagal Hanya, berselang sekian lama, baharulah sambil tertawa menyeringai Ia berkata juga, aku baharu mempelajari kulit atau bulunya ilmu silat pedang Butong Pei itu Maka itu kera bagaimana aku berani petantang-petenteng di muka orang banyak Tidakkah dengan begitu aku akan dapat membuat malu rumah perguruanku itu OEN Lan cerdas sekali, walaupun orang mengatakannya demikian Ia dapat membadai pemuda di depannya ini niscaya mempunyai kesulitan yang tak dapat dia menjelaskannya Maka berpikirlah ia, biasanya siang keantiannya belum pernah tak memberitahukan aku segala apa Kenapa sekarang, di dalam urusan ini, dia hendak menutupnya? Adakah urusan itu demikian besar hingga mesti dirahasiakan? Nona ini merasa heran, dari itu meskipun ia tidak menanyakannya pula, herannya itu menjadi bertambah-tambah Sang malam merayap terus, sebentar lagi muncullah si putri malam Hyankie terluka parah, di waktu malam sunyi begini dia berada di tanah pegunungan ini Siapakah yang nanti menolongi dia berkata si Nona menghela nafas Di mana cahaya rembulan menyinari wajah mereka OEN Lan heran menampak muka Tianya pucat mendadak sedang kedua matanya dipentang lebar-lebar Pada kedua metu itu bagaikan hendak mengalir air metu darah Tanpa merasa, Nona ini menggigil sendirinya Aku tidak menyesalkan kau, aku hanya berkhawatir untuk Hyankie, katanya, menjelaskan, suaranya perlahan Siangkuan Tianya tidak menyahuti si Nona, sebaliknya dia bertanya Barusan kau membilang Hyankie hendak membunuh Nbu Yang, tahukah kau Nbu Yang itu berada di mana? Katanya dia berada di gunung Holansan di depan ini, menyahut si Nona Baharu si Nona berkata atau siang keantiannya sudah berlompat berjingkrak Adik Lan, jangan khawatir serunya Aku tidak dapat mencari Hyankie, untuk selama-lamanya tak nanti aku kembali Hanya sejenak itu dia sudah berlari-lari mendaki gunung, gesiknya bagaikan seekor kera Hingga di lain saat lenyaplah tubuhnya di antara pepohonan yang gelap, juga dengan sang malamnya Hendak Oen Lan menyusul akan tetapi ia telah terlambat Seng putri malam bersinar menggenkelang akan tetapi tanah pegunungan itu sunyi senyap Maka itu, berada sendirian, Oen Lan menjadi kesepian Hyankie sudah pergi, Tianya juga, tinggallah ia seorang diri Bukankah kudanya pun telah terbinasa? Maka itu, gunung itu, dengan lembahnya yang diam, bukankah menakutkan? Dengan samar-samar Oen Lan masih dapat menampak tapak kaki kudanya Hyankie Hyankie, Hyankie, kau dimanakah ia menanya? Matanya mendelong mengawasi tapak kuda itu Kau tunggu aku Ia ketahui kuda Hyankie kuda pilihan hanya tak tahu ia kuda itu sudah kabur kemana Tetapi walaupun demikian, ia lantas membuka tindakannya Untuk mengikuti tapak kuda itu, mengikuti tanpa harapan Hyankie sendiri telah tiba di suatu tempat yang ia tidak menyangkanya sama sekali Ia terluka bukannya enteng tetapi ia kabur bersama kudanya itu Selagi dibawa lari binatang itu, ia merasakan dadanya sesak dan kepalanya nyeri sekali Maka sebentar kemudian, gelaplah pikirannya, lenyep kesadarannya Sebagai gantinya timbulah hayalnya Ia menjadi ingat saatnya gurunya menyuguhkan ia arak untuk memberi selamat jalan padanya Kupingnya seperti mendengar nyanyianya Nona Oen Lan Si Nona yang seperti terus mengintil di belakangnya Tidak, aku tidak dapat mati, tidak dapat mati Kemudian ia kata dalam hatinya Sekonyong-konyong, ia mendengar suara kuda meringkik keras Lalu tubuhnya seperti terlempar jauh berlaksa tombak di dalam awan Terlempar turun ke jurang yang dalam sekali Atau mendadak ia merasakan hawa yang dingin luar biasa Kiranya kudanya telah tersandung dan ia terdampar ke dalam jurang Dalam keadaan tak sadar itu Hian Kie merasakan tangan yang halus Dan satu Nona mengusut-usut dadanya Adakah dia Nona Oen Lan? Tak taulah ia Ingin ia membuka matanya untuk melihat tegas Tetapi tak dapat, matanya itu tak sudi mengikuti keinginannya Ia merasa, dalam hawa yang sangat dingin itu Hatinya menjadi hangat Ia merasa sangat nyaman Maka tak lama kemudian, pulaslah ia dengan nyenyaknya Bagian ii, kitab ilmu pedang Entah berapa lama sudah lewat Mendadak Hian Kie seperti mendusin dari mimpinya yang buruk dan hebat Dia seperti di bawah terbang kudanya berlaksali Dia bertempur dasyat di gunung belukar di malam hari Lalu dia ingat kejadian atas dirinya Ia menggeraki tubuhnya untuk berbalik Ha, aku berada di mana tanyanya seorang diri Mana siang keantian ya? Mana Oen Lan? Mana kuda aku? Eh, tempat ini tempat apakah? Ia terbenam dalam keheranan, matanya mengawasi ke arah jendela Di sana terasa angin halus mendesir masuk Hidungnya membaui bau yang harum halus Hatinya menjadi lapang Karena ia merasakan nyaman itu, tiba-tiba ia berbangkit untuk berduduk Hai, mengapa aku telah kembali ke rumahku Ia berseru seorang diri tanpa ia merasa Inilah sungguh di luar dugaan Ia mengucak-gucak kedua matanya Ia pun menggigit jari tangannya sendiri Bukan, ia bukan tengah bermimpi Ia ingat baik sekali bahwa ia telah tiba di gunung Holansan Di kaki gunung, yang terpisah dan rumahnya ribuan li Mustahilkah ia telah ketiduan hingga seratus hari? Bahwa tengah pulas orang sudah mengangkatnya Menggotong ia pulang ke rumahnya Atau, mustahillah di dalam dunia ini ada dewa Yang telah menggunakan ilmunya membuat ciut bumi Hingga dari kaki gunung Holansan Ia telah dibawa pulang ke kampung halamannya di Sucuan Utara Tidak, itulah tak dapat terjadi Toh ia bukannya lagi bermimpi Jendela di depannya itu menghadap ke selatan Jendela itu tertutup dengan kaca Di luar jendela berbayang pohon WE Semua itu, berikut almari buku di dalam kamarnya ini Ia ingat, adalah kamar tulisnya sendiri Ketika itu terdengar tindakan kaki di luar kamar Tidak ayah lagi, pemuda ini bergerak untuk turun dari pembaringan Ibu ia memanggil keras Tiba-tiba terdengarlah suara tertawa geli Lalu tertampak seorang nona menyingkap layar bertindak masuk Dialah seorang nona dengan alis lengkung bagaikan bulan sisir Mulutnya kecil mungil seperti buah engto Dan disorot matahari pagi itu Mukanya yang potongan telur bersemu dadu cemerlang Hingga jelaslah kecantikan dan kesegarannya Hanya pada wajah itu nampak rumen kekanak-kanakan Heran Hiankie hingga ia berdiri tercengang Bagus terdengar si nona membuka mulutnya Memperdengarkan suara yang halus Kau telah dapat turun dari pembaringan Bagaimana? Apakah kau kangen akan rumahmu? Kembali Hiankie tercengang Ah, jadinya ini bukan rumahku pikirnya heran Nona itu menghampirkan dengan tindakan perlahan sekali Hingga terasa hawa mulutnya yang harum wangi Ia tertawa pula ketika ia berkata lagi Aku lihat kau membawa bawa pedang Kau menunggang seekor kuda jempolan Tetapi kiranya kaulah seorang bocah gedeh Sebab begitukah sadar kau memanggil ibu Hiankie heran Ia tak mengambil mumat kata-kata itu Aku mohon bertanya Nona apakah semu yang mulia tanyanya Kenapa aku dapat datang kemari? Si nona kembali tertawa Aku justru hendak menanyakannya kepada musahutnya Kenapa orang telah melukai kau begini hebat? Coba aku tidak menyimpan pelmus tajab Siow yang siow ho antan Aku khawatir kau bakal mesti merawat sedikitnya setengah tahun Terima kasih Nona Terima kasih Aku mohon bertanya Tempat ini tempat apakah? Inilah rumahku Adakah kau mencelangnya buruk? Hiankie mementang lebar kedua matanya Ia mengawasi kesekitarnya Di tembok ada tergantung sebuah figura yang melukiskan panorama di waktu malam di musim rontok di sungai Tiangkang Di sana nampak si putri malam tergantung di atasan sungai Di sungai sendiri terlihat empat atau lima buah kapal perang Kota pun seperti berlatarkan belakang sungai itu Kotanya besar dan angker Di atasan itu ada seruas syair yang memuji keindahan sungai Tiangkang itu Di samping figura itu pula ada tergantung sebatang pedang Mungkin pedang mustika Sebab romanya luar biasa Itulah dua rupa benda yang tak ada di dalam kamarnya sendiri Maka lagi sekali ia memandang kelilingan Perlengkapan kamar ini ada bagiannya yang tak sama dengan kamarnya Hanya itu jendela kaca Pula luarnya jendela di mana ada pohon we Bagaimana mirip Nona itu tertawa mengawasi orang yang berdiam bingung seperti si Tolol Kenapa tanyanya Kamar ini indah Mengapa dibuatnya jendela itu si anak muda bertanya Biasanya dulu-dulu Sebuah rumah besar berjendela kecil dan dipakaikan kaca keluaran pakya Dan itu jarang tertampak kecuali di Kanglam Nona itu heran orang menanyakan jendela Tapi ia bersenyum manis Itulah perlengkapan yang dibuat ayahku Sahutnya Sambil berpegangan pada tembok Hian Kie menghampirkan jendela itu Perlahan tindakannya Ketika itu di luar jendela Bunga we Tengah mekar Baunya harum Tanpa merasa Hian Kie berkata perlahan Membuka jendela menyambut matahari pagi Menggulung layar mencium bau harum Di mana telah berada pekarangan penuh dengan bunga we Sudah seharusnya diadakannya jendela ini Mendengar itu Si Nona melengak Ah, serunya perlahan Nyatalah kegemaranmu sama dengan kegemaran ayahku Ayah pun membilangnya Lebih banyak jendela dibuka Supaya sinar matahari nembus ke dalam Hingga harum bunga memenuhi kamar Itu membuatnya pikiran orang nyaman dan terbuka Hian Kie pun heran Tapi itulah bukan kegemaranku belaka Itulah, katanya Bagaimana si Nona memotong Kamarmu ini tak beda banyak dengan kamarku Menerangkan si anak muda Hanya kamarku itu adalah ibuku yang mengaturnya Kelihatan Nona itu sangat ketarik hati dan kagum Kau mempunyai ibu seperti ibumu itu Sungguh kau beruntung Hian Kie dan ibunya memang sangat saling menyayangi Maka itu senang ia mendengar pujian si Nona Juga ilmu silatku ada ajarannya ibuku itu Katanya bersenyum Hanya sayang ibuku sendiri Selama 10 tahun Ia selalu menyekap diri di dalam kamar Berkata si Nona tanpa diminta Dalam satu tahun Cuma beberapa hari saja ia mendapat lihat matahari Oh, kiranya pebo berada di rumah Kata Hian Kie Agak terperanjat Aku masih belum menemuinya Kesehatan ibuku buruk Seluruh tahun ia berdiam saja Merawat dirinya di dalam kamar Berkata pula si Nona Sekalipun pintu depan Tak suka ia pergi melintasinya Maka itu jangan dikata pula untuk menemui tetamu Hian Kie melihat kening orang dikerutkan Ia menyesal dengan kata-katanya itu Maka syukurlah untuknya Sejenak kemudian kembali si Nona dapat bersenyum Kiranya ilmu silatmu ada ajarannya ibumu Katanya Bagaimana dengan ayahmu? Wajahnya Hian Kie menjadi guram Ayahku telah menutup mati sebelumnya aku dilahirkan Sahuknya berduka Ah berseru si Nona tertahan Terus ia berdiam Hian Kie tak dapat melenyapkan keheranannya Aku tan Hian Kie, katanya memperkenalkan diri Boleh aku menanya si yang mulia dari Nona? Adakah hayah Nona di rumah? Ditanya begitu, sebaliknya, si Nona tertawa Aku tidak mengharap balasan budimu Mengapakah kau menanya tak habis-habisnya? Tanyanya, manis Parasnya Hian Kie menjadi merah, ia likat Memang aneh akan menanyakan si atau namanya seorang Nona yang baharu dikenal Ia menanya saking hatinya tertarik sangat oleh gerak-gerik Nona itu Tidak disangka, ia ketemu batunya Nona itu mengangkat kepalanya melihat matahari Kau telah tidur nyenyak satu malam, sekarang tentulah kau lapar Katanya kemudian Kau tunggu sebentar Ia tertawa, terus ia menyingkap layar untuk bertindak pergi Hanya tiba di ambang pintu, ia berpaling Baiklah aku beritahu padamu, aku Shin, katanya perlahan Hati Hian Kie bercekat Shin, katanya di dalam hatinya itu, mustahil kah? Tapi segera ia mengubah pikirannya Ia berpikir pula, di kolong langit ini tidak sedikit orang Shin Tidak nanti terjadi peristiwa sangat kebetulan seperti ini Sendirinya ia menghibur diri Tetapi tetap ia masgul, tak tenang pikirannya Ia lalu mencoba menggerak-geraki tangan dan kakinya Senang hatinya Ia dapat bergerak dengan merdeka Pukulannya siang keantian ia berat Tetapi obatnya si Nona begini mujarab Pikirnya pula Mungkin dia dari keluarga ilmu persilatan Ia mengangkat kepalanya, memandang tembok Menampak itu pedang yang luar biasa Tak kuat ia menahan kehendak hatinya Ia mengulur tangannya untuk mengasih turun senjata itu Ia pun menghunusnya Maka tampaklah sinar pedang dalam mana samar-samar terbenam cahaya kehijau-hijauan Itulah benar suatu pedang yang istimewa Mudah ia ada, Hian Kie adalah suatu ahli untuk alat-alat senjata Maka tercenganglah ia Nona ini sangat mempercayai aku Pikirnya pula Enak saja ia menggantung pedangnya di sini Tidak kuatir ia nanti aku mencurinya Ia menunduk, akan mengawasi saksama pedang itu Di gagang pedang ada ukiran dua huruf kuno yang luar biasa Menampak mana, anak muda ini lantas merasa ia bagaikan terbenam di dalam kabut Huruf kuno itu adalah yang dinamakan huruf model Ciong Teng Huruf semacam itu ia pernah melihatnya dalam kumpulan kitab syair kakek luarnya Adalah ibunya yang membacakan, mengajari ia Maka taulah ia sekarang, pedang ini ialah pedang kungo kiam Benar-benar sebuah benda kuno Kakek luar dari Hian Kie tidak mempunyai anak laki-laki Maka juga semenjak dilahirkannya, Hian Kie dipandang sebagai anaknya Untuk menurunkan si keluarga, dari itu ia memakai si ibunya yaitu Sitan Kakek luarnya itu bernama Teng Hong Seorang penyair kenamaan di akhir kerajaan Goan, Mongolia Tetapi berbareng pun pandai silat Hingga karenanya dia dijulukan Bulim Siang Coat Artinya seorang rimba persilatan yang sempurna, bun buco ancai, pandai surat dan silat Di dalam sebuah syairnya pun pernah ia melukiskan tentang pedang ini Karena syair itu, pedang ini seperti juga ada milik kakeknya itu Hal mana pernah ia menanyakan ibunya, apakah ibu itu pernah melihat kungo kiam Pedang itu, hanya jawaban dari Seng ibu adalah menyimpang Seperti disengaja, sedang waktu itu, wajah ibu itu agaknya berduka Soal itu membuatnya Hian Kie sangat tidak mengerti Sia-sia belaka ia memikirkannya Siapa sangka di sini justru ia menemukan kungo kiam Adakah pedang ini pedang kakeknya itu atau keluarga Ain mendapatnya dari lain orang? Keras Hian Kie memikirkannya Ia tidak memperoleh jawaban sampai ia mendengar tindakan kaki mendatangi Lekas sekali ia menggantungkannya kembali pedang itu di tempatnya Segera terlihat si Nona muncul dengan penampan di kedua tangan Di atas itu ada bubur yang asapnya masih mengepul-ngepul serta dua rupa sayurnya Kau baharu saja sembuh, mari makan bubur berkata si Nona, manis Eh, kau tengah memikirkan apakah ia heran melihat orang seperti tercengang Maka ia mengikuti pandangan mati si anak muda Maka taulah ia apa sebabnya itu Tiba-tiba saja ia tertawa irang Ah, kiranya kau penuju pedangku katanya Merah muka dan kupingnya Hian Kie Aku lihat pedang itu luar biasa, ia mengaku Perlahan Bagaimana? Agaknya itulah sebilah pedang kuno Benar Menurut ayahku, inilah pedang pembuatannya Aoyacu di jaman Cian Kok Jaman perang antar negara Sungguh matamu tajam Adakah pedang ini pedang turunan keluargamu, Nona? Si Nona tertawa pula dengan manis Itulah seharusnya sahutnya Kalau tidak, masakah pedang ini digantung disini? Itulah mustikanya ayahku Biasanya tidak pernah ia mengijankannya lain orang untuk merabahnya saja Baharulah pada suatu hari dari bulan yang baru silam Hari ulang tahunku yang ke-18 Ia mewariskannya padaku Habis mengucap, para si Nona Merah sendirinya Ia menyesal sendirinya Hingga ia menjadi jengah karenanya Sebab ia telah terlepasan memberitahukan usianya tanpa diminta Jikalau begitu, Nona pastilah seorang ahli silat Kata Yan Kie tanpa memperdulikan si Nona Apakah artinya ahli menyahut si Nona? Kembali ia dapat tertawa sekarang Ayahku membilangnya aku belum dapat mewariskan tiga bagian saja Mendapatkan orang demikian polos Hatinya Yan Kie menjadi besar Nona terlalu sungkan, katanya Sudikah Nona membuka kedua mataku? Kau melebihkan aku sepuluh lipat Kera bagaimana aku berani membuat diri melu di depanmu Katanya tertawa Yan Kie memperlihatkan romen heran Kapannya kau pernah melihat aku bersilat tanyanya Kau terluka parah, bukankah? Tapi kau dapat sembuh hanya dalam sehari semalam Memang harus dibilang pel siau yang siau ho antan mujarab sekali Akan tetapi apabila itu tak dibantu oleh tenaga dalam yang mahir Yang telah ada dasarnya Tak nanti kesembuhannya begini cepat menurut pandanganku Kepandaiankah sudah tak bena jauh daripada kepandaian ayahku Sayang ayah tengah melancong Jikalau tidak, pastilah kau dapat berunding dengannya Walaupun benar aku tidak berjodoh bertemu dengan ayahmu, Nona Dengan mendengar katamu saja taulah aku bahwa ayahmu itu seorang ahli silat Karena itu aku minta sukalah kau memberi petunjuk padaku Nona itu tertawa Aku belum berpengalaman Ia mengaku Aku cuma tahu ayahku sendiri yang mengerti ilmu silat dan jadi memujinya Sungguh aku membuatnya kau mentertawainya Aku tidak dapat menyuguhkan masakan yang sedap untukmu Baiklah aku memainkan sejurus ilmu pedang padamu Hanya aku harap sedilah kau nanti memberi petunjuk padaku Hian kiai girang sekali Nona, sangat girang aku akan mendapat menyaksikan kepandaian kau ujarnya Ah, kau pandai sekali bicara kata si Nona, yang terus tertawa Setelah itu ia menurunkan pedangnya, ia menghunusnya, atau di lain saat ia sudah mulai bersilat Tidak saja sinar pedang berkilau-kilau, tubuh si Nona pun bergerak-gerak dengan lincah menuruti gerak tangannya Kelihatannya ia menikam atau membabat secara wajar, tetapi sebenarnya tikaman dan babatan yang dasyat Bahkan sejenak kemudian, tubuh Nona itu bergerak pesat dan cepat sekali Bukan lagi lincah hanya sangat gesit, cahaya pedangnya pun berkelebatan ke segala penjuru Diam-diam Hian kiai menyedot hawa dingin Orang memilangnya ilmu pedangnya sudah mahir, tetapi kalau ia diadu dengan Nona ini, mungkin ia belum dapat menandinginya Meski juga usianya masih sangat muda, Hian kiai mengenal baik ilmu silatnya pelbagai partai persilatan Hanya kepandainya Nona cantik dan manis ini, tak tahu ia bersumbar dari partai mana Nampaknya itu mirip dengan ilmu silat butong peyakan tetapi kelincahannya melebihkan dari apa yang pernah ia saksikan Sekonyong-konyong, sambil bersilat itu, si Nona bemianyi Udara kosong penuh dengan asap Jauh di empat penjuru, tahun apakah itu? Di sana, dari langit yang biru, jatuhlah bintang yang panjang Di langit itu terlihat pohon-pohon dari mega Nona-nona manis di dalam istana emas, di sana pula sisa-sisa istana Raja Jago Panah yang ampuh menembus angin, memanah mata, cipratan airnya pedang membasahkan bunga Seng suasana membuatnya sepasang burung wanyoh memperdengarkan suaranya Di lorong maka daun-daun pohon membuatnya suara dari musim rontok Di dalam keraton, Raja Jago tenggelam dalam abuk araknya Dan telagat Tai O menyebabkan tetamu yang berpesiar menjadi kantuk Seorang diri memancing ikan di lembah seng-seng, menegur gelombang tak dijawab Rambut indah bagaikan gunung hijau, air dalam, ranggon tinggi menjulang udara Mengantar seng gagak terbang pulang di waktu matahari turun Berulang-ulang meminta arak, mendaki panggung musik di mana musim rontok dan seng mega ada berserta Hian Kie berdiam mendengar nyanyian itu di antara bayangan pedang Ia teringat kepada Raja Gou di jaman Cian Kok, yang mabuk arak hingga lupa daratan Atau adakah itu dimaksudkan Cugoan Cian yang memperebutkan negara terhadap Tio Suseng yang mengangkat diri menjadi raja di Soh Wachiu? Tapi, kapan ia memandang figura yang tergantung di tembok yang melukiskan rembulan di musim rontok di sungai Tiangkang Maka mulutnya yang telah dibuka dirapatkan pula, batal ia berbicara Sampai di situ, berhentilah si nona bersilat Ia tertawa dan menanya, bagaimana dengan nyanyiannya itu, yang menjadi syairnya Gou Wigun Eng dari Ahalasong Selatan Ditanya begitu, mukanya Hian Kie bersemu merah Sedikit sekali ia membaca kitab syair, ia sampai tak ingat akan penyair yang kenamaan itu Nona ini menyebut-nyebut syair tua tetapi suasana dari itu mirip dengan suasana zaman sekarang Adakah karena ia sengaja atau bukan menyebutkannya itu? Kalau ia sengaja menanya aku, benar-benar ia cerdas sekali, demikian pikirnya Maka ia mencoba mengendalikan diri untuk tidak mengentarakan sesuatu Si nona lagi-lagi tertawa Aku telah membawakan bubur untukmu, aku pun sudah bersilat Tetapi kau, sumpit pun kau tidak menyentuhnya satu kali jua katanya Ditegur begitu, Hian Kie tertawa Hebat ilmu silatmu nona, hingga aku lupa segala apa ia memuji Ia lantas menunduki kepala untuk memegang sumpitnya Ia mulai bersantap, ia merasakan santapan Kare Provinsi Sucuan, sederhana tetapi lezat Maka ranlah ia Gunung Holansan ini jauh di Lenghe, terpisahnya dari Sucuan beberapa ribuli Mengapa sekarang di sini ia dapat makan masakan Sucuan itu? Dan yang terlebih aneh lagi, itulah dua rupa sayur yang ia menggemarinya semenjak ia masih kecil Mau atau tidak, ia menjadi menjublah pula Bagaimana, eh si nona tanya, tertawa Apakah masakannya tidak enak? Hian Kie menyumpit pula, ia menggayam Enak sekali serunya Inilah masakan seperti masakan ibuku Wajah si nona menjadi merah Inilah masakanku sendiri, berkata ia Mengapa kau menjadi ingat ibumu? Hayolah dahar, buburnya nanti keburu dingin Bubur itu wangi, masakannya daging campur sayur yang lezat Maka terbangunlah nafsu daharnya Maka ia menghajar habislah tiga mangkok bubur Sinona memandangi orang bersantap Telah lama kau rebah di solokan gunung Sekarang kau baharu sembuh Baiklah kau minum secawan arak untuk menghidupkan darahmu Katanya pula Dan dari poci arak yang berukiran Ia menuangi araknya Ia menyodorkan itu pada si anak muda di depannya Hian Kie tidak pandai minum arak tetapi ia cegeluk itu hingga habis Arak begini sedap Kalau karenanya orang mati karena mabuk Dia mati rela katanya tertawa Nona itu menutup mulutnya sendiri untuk mencegah tertawanya Hian Kie menjadi heran sekali Ia pun lalu merasakan apa-apa yang luar biasa Kau, kau, eh, apakah hartinya ini katanya tak lancar Sebab ia segera merasakan lemas seluruh tubuhnya Ia menjadi ingin tidur saja Beberapa kali ia menguap Ia merasakan lidahnya pun rada kaku Nona itu mengulur tangannya Ia mendorong dengan perlahan Tetapi si anak muda Beruk dan robohlah dia ke atas pembaringannya Ia agaknya kaget tetapi kedua matanya terus meram tertutup Lapat-lapat ia mendengar tindakan kaki Berlalu meninggalkan kamarnya itu Samar-samar ia mendengar si Nona tertawa dan berkata Kau berpikir terlalu banyak Maka itu kau tidurlah biar nyenyak Hian Kie benar-benar tidur pulas dan baharu sadar sesudah maghrib Ia masih dalam keadaan samar-samar Ia melihat seng rembulan di atas pohon bunga boye Ia mendapatkan asap dupa melayang-layang di dalam kamarnya itu Di meja kecil di kepala pembaringan ada tersedia sebuah teokan teh yang tehnya masih panas Ia heran, karena ia masih tetap di kamarnya yang luar biasa itu Ia mencoba bernafas, ia tidak merasa sesuatu yang menghalanginya Ia bahkan merasa lebih segar daripada siang tadi Tiba-tiba saja ia dapat mengerti Maka bersyukurlah ia terhadap si Nona Siapanya Nona ini pun mengerti ilmu ketabiban, katanya di dalam hati Ia melihat aku berpikir banyak Ia khawatir kesehatanku tak pulih seperti sedia kala Ia memberikan aku arak obat, obat yang mujarab sekali Ah, akulah yang keliru, tadinya aku menyangka ia meracuni aku Pengah pemuda ini berpikir itu, ia dapat mendengar tindakan kaki di luar kamar Lantas saja ia menduga kepada si Nona, maka hendak ia lekas berbangkit untuk menyambut Atau mendadak ia merandak Ia mendapat kenyataan tindakan itu bukannya dari seorang orang Dengan cepat ia mengintai dari jendela Di sana ia menampak bayangan dari dua tubuh yang besar Segera juga ia mendengar suara tertawa dari satu orang Yang terus berkata-kata Saudara buyang, tempatmu ini benar-benar mirip dengan tempat dewa Pantas kau kerasan tinggal di sini belasan tahun Tak pernah kau turun gunung Sebaliknya aku, masih muncang mancing saja di antara angin dan debu Dibandingkan dengan kau, aku seperti ketinggalan jauh beberapa li Orang itu bicara dengan perlahan tetapi di kupingnya Hiankie terdengarnya bagaikan guntur menggelegar Karena satu di antara mereka itu adalah emu yang Orang yang ia satu ronik untuk dibunuhnya Tidakkah dia dipanggil saudara buyang? Maka teranglah sudah, rumah ini rumah emu yang si musuh Lalu ia mendengar suara jawaban Suara seperti dari seorang tua Selama belasan tahun ini aku tidak memperoleh kemajuan satu din jua Maka itu kera bagaimana aku dapat dibandingkan dengan kau, saudara Yang telah membantu menunjang seorang raja yang bijaksana Hingga kau berulang kali mendirikan jasa besar? Hiankie berpikir keras Tahulah ia sekarang, inbu yang ini benar telah mendurhaka kepada junjungannya yang lama Bukankah dia bersahabat rat dengan orangnya pemerintah? Hanya belum tahu ia, siapa itu yang seorang lagi Sementara itu terlihat sinarnya api di luar jendela Sebab itulah si nona yang muncul dengan sebuah lentera di tangannya Ayah baru pulang sambutnya Ya, aku pulang lambat sekali, menyahut seng ayah Inilah paman lo, taijin lo Kim Hang yang sekarang menjadi Kim Yewye Chong Chiawi Komandan utama dari pasukan pengawal Seri Baginda Raja Si nona agaknya tak mengerti apa itu Kim Yewye pasukan pengawal raja Ia cuma memberi hormat secara wajar saja Sebaliknya Hiankie, kembali ia berpikir keras Ia kenal lo Kim Hang ini, sebab dialah jago kelas 1 di bawahan Cugoan Chiang Selama peperangan di sungai Tiangkang, lo Kim Hang inilah yang mendapat membekuk Tio Suseng Karena jasanya ini yang besar, sekarang ia menanjak kedudukan komandan utama dari Kim Yewye Sebuah pasukan yang tugasnya teristimewa membekuk segala musuh negara Maka sesaat itu bergolaklah darahnya, ia bergusar berbareng cemas hati Bukankah ia berada di antara musuhnya dan musuh yang tangguh pula? Ketika pertama kali Hiankie menerima tugas untuk membinasakan In Bu Yang Ia sudah ketahui Bu Yang sangat lihai Maka itu tidak pernah ia memikir untuk pulang hidup Setelah menyaksikan ilmu pedangnya anak darah orang Ia semakin menginsafi malapetaka yang mengancam dirinya Bukankah telah ternyata, ilmu kepandainya Bu Yang ada berlipat ganda melebihkan ia? Bahkan sekarang In Bu Yang berada bersama seorang jago kelas 1 dari Istana Kaisar Di samping segala itu, yang membuatnya Hiankie sangat bergelisah Ialah itu kenyataan Bu Yang adalah ayah si gadis cantik manis, yang lemah lembut itu, yang telah menolong jiwanya Dapatkah ia turun tangan terhadap ayahnya gadis itu? Siapa itu di kamar tulis Tiba-tiba Hiankie mendengar pertanyaannya Bu Yang selagi ia bagaikan ngelamun Ia berjingkrak, tangannya diulur ke bantal kepalanya di bawah mana ia menyimpan pedangnya Dialah seorang muda yang mendapat luka parah, demikian ia mendengar jawaban si Nona Dia terjatuh ke dalam solokan, tidak ada orang yang menolonginya, maka itu anakmu telah membawanya pulang Orang muda macam apakah dia itu terdengar pula buyang? Kenapa dia terluka? Dia telah tidur pula satu hari satu malam, baru saja dia mendusin, maka itu anakmu belum sempat menanyakan keterangannya Si Nona menjawab pula Ah, Soso, kau membuat berabih dirimu menyesali si ayah Baru sekarang Hiankie ketahui bahwa nama si Nona adalah Soso Satu nama yang bagus sekali pujinya dalam hati Ayah, ia mendengar pula si Nona, agaknya ia penasaran, sebagaimana itu terbukti dari nada suaranya Bukankah kau setiap hari telah mengatakan kepadaku tentang perbuatan-perbuatan mulia menolongi orang? Di depan matu kita ada seorang asing, pula dia terluka parah, apakah kita harus membiarkannya saja? Tetapi tak usahlah sampai dia ditempatkan di kamar tulis, berkata seng ayah Mama takut suara berisik, apakah dia mesti ditempatkan di orang dalam seng anak menanya Sebenarnya dia terluka apa tanya buyang, menyampingi puterinya itu Kelihatannya dia terkena pukulan tenaga dalam Kalau begitu, mengapa dia dapat seminggu hanya dalam sehari semalam? Anak telah memberikan dia tiga butir pel siow yang siow ho antan, menerangkan si Nona Dari tadi, sesadarnya dia, anak pun memberikan ia minum secawan arak kengho atian hyo ho yang tiubuatan ayah Mungkin hingga sekarang ia masih belum mendusin dari tidurnya Apa? Kau memberikannya itu pel yang aku dapat minta dari siang kue tai su tanya si ayah, terperanjat Aku dapat minta hanya enam butir, sekarang kau memberikannya separuhnya Dan itu arak kue yang ciu, aku membuatnya setelah membuang tempo lima tahun, tahukah kau? Aku tahu itu, ayah, seng anak menyahuti Apakah ayah menyesali aku? Nona ini nampaknya manja sekali Hyankye tidak melihat gerak-gerik orang tetapi ia dapat membayangi itu Ia menjadi cemas hati Si Nona tidak kenal aku tetapi dia ada begitu mulia dan telah menolongi secara sungguh-sungguh padaku, katanya dalam hatinya Memang aneh jalannya urusan di dalam dunia ini Oen Lan sangat menyinta dia, menyinta seperti panasnya api, hatinya tidak tergerak, tetapi sekarang, baru pertama kali ini ia bertemu dengan Soso, segera ia kena terpengaruh Hyankye lantas juga mendengar tertawanya Bu Yang Baiklah, berkata ayah itu, kalau besok dia sudah bangun, hendak aku berbicara dengannya, hendak aku mencari tahu tentang ilmu silatnya, ingin aku melihat apa benar-benar dia berharga diberikan itu tiga butir pelmustajab In Bu Yang menyebutnya besok, karena ia ketahui baik sekali, siapa minum arak kenghoa tian hiyo hua yang ciu, dia mesti tidur selama sehari semalam Ia tidak menyangka, sempurna sekali tenaga dalam dari Hyankye, sejak makan obat, dia telah sembuh, dari itu, dia cuma tidur seharian sudah ia mendusin Hyankye terbenam dalam kebimbangan Baikkah malam itu ia bokongin Bu Yang, untuk membinasakan padanya, atau ia harus mengangkat kaki, menyingkir secara diam-diam Ia berpikir tanpa ada keputusannya, ia terus beragu-ragu Bagaimana dengan ibumu selama beberapa hari ini kemudian terdengar Bu Yang menanya pula Ibu bilang makan obat pun sama saja, menyahut seng anak Pada dua hari yang pertama ia telah minum setengah mangkok, habis itu melarang aku memasaknya pula Ayah, mengapa penyakit, ibu tak sembuh-sembuh? Apakah Nesok kurang sehat lo Kim Hang menyelak? Ia sakit tetapi bukannya sakit berat, ia melainkan sering merasakan kepalanya pusing hingga ia tidak suka berjalan-jalan Eh, Soso, pergi kau memilangi ibumu, besok aku akan menjenguk dia Hiankie ada seorang anak berbakti kepada ibunya, mendengar perkataannya Bu Yang itu, ia merasa tertusuk sendirinya Aneh sekali pikirnya Istri sakit, suaminya pulang, tetapi kenapa suami ini tidak lantas melihat istrinya itu? Bukankah tidak pantas? Menurut kabar istrinya Inbu Yang ini ada putrinya Boutokit ahli waris dari Butongpe Dan pada belasan tahun yang sudah, sebelum orang ketahui Bu Yang berhianat kepada tuannya yang lama Merekalah suami istri yang setimpal yang mendapat pujian umum Kenapa sekarang ia ada begini tawar terhadap istrinya itu? Dan aneh pula nyonya In itu Benar ia sakit dan tak suka berjalan-jalan Tetapi sakitnya itu tidak menyebabkan ia tak dapat bangun dari pembaringannya Kenapa sekarang suaminya pulang ia tidak keluar menyambut? Terdengar suara menyahut perlahan dari Soso Yang lantas bertindak pergi dengan perlahan-lahan Di lain pihak, di kaca jendela terlihat lewatnya satu bayangan orang Sebat sekali, Hiankie berpura-pura tidur pulas Matanya dirapatkan hanya untuk mengintai terus Di kaca jendela sekarang terlihat wajah cantik dari Soso Malam sunyi, rembulan bercahaya indah, pohon bunga buwe berbayang miring Dan di kaca jendela itu si cantik mengintai ke dalam, kepada orang yang tengah tidur Bagaimana indah pemandangan itu, walau pelukis kenamaan, belum tentu ia dapat melukiskannya Sinona terdengar tertawanya yang perlahan Bocah yang baik, kau tidurlah biar nyenyak, katanya, perlahan juga Kau sangat memikirkan rumahmu baiklah dalam mimpimu kau bertemu dengan ibumu itu Aku juga hendak pergi pada ibuku Hiankie tertawa di dalam hati karena ia dipanggil bocah yang baik Tetapi hatinya goncang, ketika ia mendengar tindakan kaki orang sudah jauh Hampir ia mau berteriak memanggilnya Kata-katanya inbu yang membuatnya pemuda ini seperti sadar Saudara lo, bukannya kau berdiam di kota raja untuk mengicipi kebahagianmu Sekarang kau datang menjenguk aku, mungkinkah Sri Baginda menugaskankah sesuatu yang penting? Saudara mengenal sifat junjungan kita, baiklah aku memberikan keterangan Menjawab Lokim Hong, Sri Baginda mengangkat saudara dengan Tio Suseng Sayang Tio Suseng itu tidak sudi menakluk terhadapnya Di atas langit tidak ada dua matahari Maka itu, rakyat pun tidak layak mempunyai dua raja Karena ini dengan sangat terpaksa Sri Baginda menghadiahkan kematian kepadanya Itulah kejadian sangat terpaksa Tapi sekarang terbukti, banyak orang sebawahannya yang tidak puas Negara aman sentosa, Baginda juga sudah memerintah 13 tahun lamanya Meski begitu, mereka itu masih bergerak terus Mereka asik menantikan ketika untuk turun tangan Bukankah perbuatan mereka itu perbuatan tidak mengenal selatan? Memang, untuk satu keluarga atau satu si Orang memperebutkan negara, itu cuma mencelakai rakyat jelata Apakah perlunya itu? Aku menginsafi itu, maka juga aku menyingkir kemari Seperti si harimau tua rela mati di gunung melukar Memang benar Hyankie mengulangi di dalam hatinya Untuk satu keluarga atau satu si Orang memperebutkan negara, itu cuma mencelakai rakyat jelata Apakah perlunya itu? Kata-kata itu belum pernah Hyankie mendengar orang mengucapkannya Baharu sekarang ia mendengar dari mulutnya imbu yang ini Kata-katanya imbu yang ini memang beralasan Maka berpikir pula lah ia, asal imbu yang benar lah mati di gunung melukar ini sebagai si harimau tua Nah, perlu apa aku membunuhnya? Di luar kamar itu terdengar tertawanya Loh Kim Hang si Komandan Kim Yewiye Kau seorang sadar, saudara, aku kagum terhadapmu, katanya Tetapi mereka itu menentang Seri Baginda Sebelum ancaman bencana itu disingkirkan Mana hati kita menjadi tenang? Saudara lihai ilmu silatnya Mengingat itu pepatah Macan tutul mati meninggalkan kulit Orang mati meninggal nama Maka kalau saudara menanti hari akirmu di gunung ini Apakah itu tidak sayang? Sebutan lihai ilmu silatnya Itulah saudara sendiri yang berhak menerimanya Berkata imbu yang Aku sendiri, mana aku sanggup? Seri Baginda telah memperoleh bantuan saudara Perlu apalagi aku si tolol dan bodoh? Loh Kim Hang tertawa bergelak Saudara, keliru kata-katamu ini Kau memandang terlalu asing terhadapku Karena kota raja tidak ada lain orang lagi Terpaksa aku menerima pangkatku ini Tetapi ini pun untuk sementara waktu Sebenarnya aku menantikan saudara turun gunung Untuk nanti menyerahkannya padamu Saudara lo, kau membuatnya aku malu sendiri Apakah yang aku dapat lakukan? Orang-orang sebawahannya Tio Suseng itu Dalam sepuluh, yang sembilan ada sahabat-sahabat saudara Maka itu Seri Baginda memikir untuk saudara Yang pergi memberi nasihat kepada mereka Agar mereka suka datang menghamba Umpama kata mereka tidak sudi menyerah Kim Hang kembali tertawa Saudara seorang sadar Tak usah aku menjelaskannya lagi Andai kata saudara masih memberati sahabat-sahabat lama Dan karenanya tak dapat menurunkan tangan sendiri Cukup asal kau memberitahukan aku alamat mereka Jasa ini tetap ada jasa saudara Hati Hyankie terkesiap Sudah banyak tahun aku hidup menyembunyikan diri di gunung ini Mengenai mereka itu aku tak jelas lagi Sekarang begini saja Saudara memberi tempo tiga bulan padaku Selewatnya tiga bulan itu Saudara datang berkunjung pula ke rumahku ini Itu waktu nanti aku memberikan jawaban pada saudara Kata-kata itu dapat diartikan Selama tiga bulan ia bakal mendapat tahu sepak terjangnya orang Tio Suseng itu Lalu jasanya itu hendak ditukar dengan semacam pangkat tinggi dan mulia Hyankie menjadi mendongkol dan gusar sekali Pikirnya kau tidak menyetujui satu keluarga atau si memperebutkan negara Karena itu bolehlah kau menempatkan dirimu di luar garis Itu masih bagus untukmu Tapi kalau kau menyelidiki mereka dan kemudian membuka rahasia Bukankah itu berarti mencelakai banyak orang gagah? Terdengar pula Lokim Hang tertawa lebar Baiklah, selewatnya tiga bulan Aku bakal datang pula kemari Katanya Di sini aku tidak dapat berdiam lama Dari itu izinkanlah aku mengundurkan diri Inbu yang tidak menahan tetamunya itu Yang ia antar hingga di luar Tidak lama ia sudah kembali Sambil memegangi cabang bunga Boya Ia bersenamdung Peperangan itu mendatangkan penasaran Cuma merusak bunga ini dari suaranya itu Nyata hatinya sangat terpengaruh malapetaka peperangan Hyankie melengak Tidak dapat ia menangkap hati orang Tidak antara lama terdengarlah daun pintu dibuka Tertolak dari sebelah luar Lalu terdengar tindakan kaki mendatangi Hyankie heran hingga ia menanya dirinya sendiri Eh mengapa Lokim Hang balik kembali Ia mengangkat kepalanya Untuk mengintai keluar jendela Sebentar saja Ia melihat sesosok tubuh manusia Untuk kagetnya Ia sampai tak mempercayai matanya sendiri Yang datang itu ialah siang keantiannya Juga inbu yang agaknya heran Tapi ialah seorang jago yang berpengalaman Ia melirik kepada tetamunya yang tidak diundang itu Sikapnya tenang, bahkan tawar Siapakah kau? Cuan tanyanya Kenapa tengah malam seperti ini Cuan datang kemari? Aku siang keantiannya Menyahut anak muda itu Suaranya dalam Bawet Shok menitahkan aku datang kemari Menanyakan kesehatan lo Ociam Pue Bu yang nampaknya terperanjat Sampai air mukanya berubah Kau masih begini muda, Cuan Mengapa kau belajar menerusta tegurnya Dingin? Bukankah Bawet Shok itu telah meninggal dunia Pada bulan delapan yang baru lewat? Bawet Shok itu keponakan satu-satunya Dari Bawet Tocet Dialah yang menggantikan Tocet Pamannya menjadi ciang bunjin dari Butong Pei Hian kiai heran mendengar perkataan Tianya itu Kiranya Tianya benar-benar murid Butong Pei Kenapa tadi-tadinya ia tidak pernah menyebutnya? Danen Bu yang ini, lihai kupinya Dia berdiam di dalam gunung ini tapi dia ketahui segala apa Aku sendiri tak tahu yang Bawet Shok sudah menutup mata Benar, menyahut Tianya, tetap dingin Oleh karena guruku itu telah meninggal dunia Maka beranilah aku menerima pesannya yang berupa titah untuk datang kemari Apakah Shok masih sehat walafiat? Bolehkah aku diperkenankan menghunjuk hormat kepadanya? Tianya memanggil Shok, bibi guru, kepada istrinya Bu Yang itu Istriku itu telah putus hubungannya dengan dunia luar Berkata Bu Yang sambil tertawa dingin Maka tak usahlah kau mencapaikan diri untuk menemuinya Laganya jikalau keluarga Bawet Shok itu ada mempunyai urusan Kenapa Bawet Shok tidak datang sendiri di saat ia belum menutup mata? Juga Tianya tertawa dingin In Lo Chiang Pue, katanya, kau tahu tetapi sengaja kau menanyakannya Guruku marhum itu, karena mengingat kecintaan kakak dan adik Tak ingin ia datang sendiri untuk meminta pulang kitab ilmu pedangnya Kitab itu adalah kitab milik Butong Pei Karenanya apakah dapat orang luar yang menyimpannya? Lo Chiang Pue telah meminjam itu lamanya 20 tahun Aku pikir pastilah kau telah apal semuamuanya Hektometer Bu Yang memperdengarkan ejekannya Jadinya pesan Bawet Shok itu menugaskan kau menjadi Chiang Bunjin Tianya seorang bodoh, karena dia menerima budi, kecintaan gurunya Dia tidak dapat menampik, jawab anak muda Setelah mendapatkan kitab silat pedang itu baharu Aku akan kembali ke Butong Pei untuk menerima tugasku itu Hektometer kembali Bu Yang, mengecek Kecuali kau, ada siapa lagi yang mengetahui kitab pedang itu berada di tanganku? Aku sendiri mengetahui itu baru pada tiga bulan yang selam setelah aku menerima pesan guruku Karena memandang muka saudaranya, guru menyimpan urusan ini selama hampir 20 tahun? Bukankah itu telah cukup sebagai tanda bahwa ia menghargai kau, loo Chiang Puei? Bu Yang tetap dengan sikapnya yang dingin Ia tertawa Meskipun kitab itu kitabnya keluarga Bawu tetapi itu bukan miliknya Butong Pei Ia bilang Kau tahu sendiri, juga gurumu belum pernah melihat kitab itu Itulah benar, Tianya mengakui Kitab itu kakek guru yang membuatnya setelah ia mendapatkan kitabnya Tatmo Chowesu Lalu ia menciptakan sendiri ilmu silatnya itu Kakek guruku ada orang Butong Pei Maka itu, ilmu silat pedang itu digabung dengan ilmu silat pedang Butong Pei itu Adalah maksudnya kakek guru untuk mewariskan ilmu silat pedang itu kepada murid-murid Butong Pei Apakah kau pernah dengar sendiri kata-katanya kakek gurumu itu? Tanya Bu Yang terus tertawa dingin In loo Chiang Puei, berkata Tianya, menyahuti Kau lah seorang kenamaan dalam rimba persilatan Mengapa kau mengeluarkan kata-katamu ini yang merupakan sangkalan? Mustahilkah benar-benar segala apa sudah mati dan menjadi tidak ada saksi atau buktinya? Muka Bu Yang menjadi merah Jikalau kau membawa surat wasiat dari mertuaku untuk meminta kitab itu Mungkin aku memberikannya, kata dia, keras Kitab itu milik keluarga Bu dan mentuaku itu tidak punya anak laki-laki Maka sekali Itsyok masih hidup, tidak dapat dia datang untuk memperebutkannya Siang koan Tianya tertawa terbahak-bahak Kiranya beginilah In Bu Yang Yang pada 20 tahun yang lampau namanya menggetarkan dunia In Bu Yang menjadi gusar Sekalipun gurumu yang datang kemari, tidak nanti dia berani berlaku kurang ajar Begini katanya sengit, tertawanya dingin Kau sendiri makhluk apa maka kau berani berlaku kurang ajar di depanku? Tianya tidak takut Memang aku telah memikir bahwa aku tidak bakal pulang dengan masih bernyawa katanya Hanya aku khawatir, apabila kabar kematianku telah tersiar luas Maka Taiwan Tiang Loko dari Butong San pastilah akan membuka dan membaca surat wasiatku Hingga itu waktu semua orang Butong Pei akan mendapat tahu duduknya hal yang sebenarnya Mungkin Butong Pei sendiri tak dapat membuatnya kau juri Tetapi putusan yang maha adil dari kaum rimba persilatan pastilah In Elo Ol Giampoe tak dapat menerimanya Bu yang terkesiap tetapi ia tidak suka mengalah kepada anak muda itu Tak sudi ia menunjuki kelemahannya Hektometer serunya, seumurku, aku si orang Shin tidak pernah dipengaruhi orang lain Jikalau aku tidak melihat usiamu yang masih begini muda Hingga kemajuan dan hari kemudianmu harus disayangi Pastilah sudah aku membinasakan padamu Hektometer, benar-benarkah kau menghendaki kitab ilmu pedang itu? Kata-kata itu menggabung sikap keras dan lunak Hian Kie menduga Tianya bakal tetap berkepala batu Siapa tahu, ia menduga keliru Mendadak pemuda itu mengubah lagu suaranya Memang sejak lama aku mengetahui kau bercita-cita menjagoi di kolong langit ini Demikian katanya, kau ingin menjadi ahli silat pedang nomor satu Maka itu manakah sudi membayar pulang kitab pedang itu? Kata-kata ini tajam dan telak mengenai jantungnya Inbu Yang Kau telah mengetahui, habis perlu apa kau datang juga kemari tegurnya Jikalau tetap kau tidak sudi membayar pulang kitab pedang itu Baiklah, berkata Tianya, keras tetapi sabar Tetapi di samping itu kau mesti menyerahkan pulang satu orang padaku Seberlalunya aku dari sini aku akan tidak omongkan pula tentang kitab ilmu pedang itu kepada lain orang Mendengar itu, Bu Yang menjadi heran sekali Ia benar-benar tidak menduga Tianya suka menukar kitab dengan satu orang Bahkan dia bersedia mengurbankan kedudukan Chiang Bun Jin, ketua partai Butong Pei Siapakah orang itu yang dia sangat menyayanginya? Ia berpikir, lah wajahnya berubah Hektometer katanya, matanya dipentang lebar Ia tidak lagi bergusar seperti tadi tetapi ia tetap angker Kau bilang, katanya, dingin, siapakah orang itu? Jikalau kau omong kurang ajar sedikit saja, kau bakal mampus di bawah telapakan tanganku ini Bu Yang mempunyai semacam penyakit di hati, ialah kecurigaannya Ia mau menerka, mungkinkah keluarga Bu Hendak mengirim wakil untuk mengajak pulang isterinya? Atau, mungkinkah pemuda ini menaruh hati kepada putrinya, agar putri itu dapat ditukar dengan kitab pedang itu? Sama sekali ia tidak menyangka bahwa kecurigaannya, terkaannya itu, salah tampa Siang kuantiannya mundur satu tindak karena ancamannya tuan rumah yang bengis dan lihai itu Tetapi ia tidak juri, ia tetap berlaku tenang Aku minta kau menyerahkan pulang Tan Hian Kie padaku demi kian penyahutannya Itulah syaratnya menukar kitab pedang dengan manusia Inbu yang menjadi sangat heran Apa tanyanya? Siapa itu Tan Hian Kie? Jangan kau berlagak pilon kata Tianya keras Kudanya Tan Hian Kie itu, masih ada di luar rumahmu ini Umpama kata benar dia memusuhkan kau tetapi orang dengan kedudukan sebagai kau Adakah kau puas hatimu untuk membinasakan seorang yang tengah terluka parah? Bu yang bertambah heran Hanya sejenak, ia bagaikan, sadar Bukankah Tan Hian Kie itu orang yang telah ditolong susu terkanya? Sampai sekarang ini pemuda yang tidur di kamar tulisku itu masih belum aku ketahui si dan namanya Kenapa dia hendak memusuhkan aku? Bagaimana siang keantian ia mendesak? Sebuah kitab kau merimba persilatan ditukar dengan satu orang Kau toh tidak rugi, bukan? Kedua matanya bu yang membelalak Sinarnya menyapu tajam bagaikan kilat Ia memandang tajam pemuda di depannya itu Tan Hian Kie itu orang macam apa dia menanya? Kenapakah sudi mengurbankan kitab pedang dan kedudukan ketua bu Tong P Hanya dengan meminta aku melepaskan, dia? Siang keantian ia tidak menduga sama sekali yang ingu yang belum ketahui halnya Hian Kie itu Maka itu, mendengar pertanyaan orang, ialah yang balik melengak Ia heran kenapa jago ini belum mengetahui hal-lihwalnya Hian Kie Dengan menatap mata orang yang bengis itu Ia berkata, Hian Kie itu telah terluka parah olehku Kalau atas dirinya terjadi sesuatu yang tak terduga Atau karena lukanya tak dapat ia menempur kau Hingga dia terbinasa di tanganmu Apakah tak aku terhadap kau merimba persilatan? Hian Kie di kamar tulis dapat mendengar semua pembicaraan itu Ia terharu untuk sikapnya Tianya itu Bu yang sebaliknya menjadi semakin gelap Tapi dia tertawa bergelak Aku si orang Shin, baharu pertama kali ini selama hidupku mendengar kejadian aneh seperti ini Benarkah ada orang yang suka mengurbankan kedudukan ketua partainya cuma karena untuk memohon untuk musuhnya? Haha! Mendengar kau, bu lehlah dianggap bahwa kau ada seorang ksatria Tidak berani aku menerima pujian ini menjawab Tianya tanpa memperdulikan ejekan orang Di dalam hal ini aku tidak melainkan hendak melepaskan kedudukanku sebagai Chiang Bun Jin Aku juga bersedia akan mengurbankan jiwaku Bagus in bu yang menerima, menantang Nah, kau serahkanlah jiwamu Dengan mendadak saja dua jeriji tangannya jago itu menyambar ke mukanya si anak muda Siang koan Tianya kaget tak terkira Inilah benar-benar ia tidak duga Tidak ada ketika lagi untuk menangkis atau berkelit Maka dengan bersedia kedua biji matanya dikorek keluar Ia membarangi dengan satu kepalan yang ke arah jago itu Kedua pihak berdiri sejarah dua tindak Turut pantas, matanya Tianya mesti kena ditusuk dan dikorek Sebaliknya, in bu yang juga mesti kena dihajar hebat Akan tetapi kesudahannya adalah di luar sangkaan Matanya Tianya selamat, tak kurang suatu apa Dan tubuhnya bu yang seperti menghilang dari hadapan si anak muda Kepalan siapa menghajar sebuah pohon bu Di belakang bu yang hingga di antara satu suaranya ring Pohon itu patah dua cabangnya Daunnya rontok bagaikan hujan Tianya melengap karenanya Atau mendadak ia mendengar dari sampingnya Benar, kau benarlah mewariskan ilmu silat butong pei Sekarang mari coba satu kali lagi Masih belum tetap hatinya Tianya Tatkala ia merasakan jeriji tangan yang dingin merabah pipinya Tidak ayah lagi ia menolak dengan kedua tangannya Dengan gerakannya dua naga menindak melingkar Karena ia mengerahkan seluruh tenaganya Tangkisan ini berat sedikitnya seratus kati Hanya heran ia ketika tangannya itu mengenai sasaran Ia tidak menghajar barang yang keras Hanya sesuatu yang kosong Sebab dengan care sederhana saja bu yang dapat menghindarkannya Tentu sekali kembali ia menjadi kaget Maka segera juga ia bertindak mundur Tetapi ia kalah sebat Jalan darahnya Jalan darah Chiang Bun Hiat di iganya Telah kena tertotok Maka, beruk robohlah ia terguling di tanah Pertempuran itu tidak lolos dari matanya Tan Hian Kie Sekarang dapatlah ia membuktikan Tidak saja ilmu ringan tubuh dari bu yang sudah mencapai puncak kemahiran Dan serta ilmu pedangnya mentajubkan Juga totokannya totokan luar biasa Yaitu totokan It Chie Sian Totokan sebuah jari tangan Ia menyedot hawa dingin Saking kagum dan terkesiap hatinya Aku tidak sangka sama sekali bahwa malam ini Ialah malam penghadisan untuk hidupku dalam dunia ini Katanya di dalam hati Ia lantas menjumput pedangnya untuk membuka pintu Guna menerjang inggu yang Biar bagaimana Ia mesti membelai siang keantiannya Yang sudah berguna untuknya Ia tahu ia kalah lihai tetapi ia tak menghiraukannya lagi Malu ia andai kata ia mesti mengangkat kaki Meninggalkan Tianya di tangan musuhnya Hanya, belum lagi ia membuka pintu Atau ia mendengar pula tindakan kaki orang Di sana muncul sosonona cantik manis puterinya Jagoshiin itu Ayah, ada kejadian apakah menanya si manis Suaranya merdu Sinona menanya tanpa menanti Ia sudah datang dekat kepada ayahnya itu Tidak ada apa-apa Menyahut seng ayah tenang Ada satu maling cilik lancang masuk kemari Dan aku telah bekuk padanya Sosot tertawa geli Ah, benarkah ada maling cilik yang berani lancang memasuki rumah kita katanya Dia benar-benar tak tahu mampus Segera si nona sampai kepada ayahnya itu Apabila ia sudah melihat si maling cilik Ia heran bukan main Itulah seorang pemuda bukan dengan roman sembarang Meski betul dia telah ditotok roboh hingga tak dapat berkutik Tetapi sinar matanya tajam dan berpengaruh Sinar itu menandakan kegusaran yang tak mengenal takut Orang semacam itu tak selayaknya menjadi maling Selagi nona ini keheran-heranan ketika matanya bentrok sama metu ayahnya Juga ayah itu menunjukkan roman heran sekali Dengan lantas ia mendengar ayahnya itu menanya padanya Sosot, apakah itu di tanganmu? Nona ini mencekal dua potong baju pria Yang satu baju luar, yang lain baju dalam Itulah bajunya Hian Kieh, yang ia loloskan dan kemudian tukar Karena baju itu berlepotan darah Ia telah tolong mencucinya Sesudah kering hendak ia membawanya ke kamar si pemuda Tetapi karena ia mendengar suara apa-apa Ia segera datang kepada ayahnya dengan melupakan barang yang ia bawa-bawa itu Lantas saja mukanya menjadi merah Lekas-lekas ia menunduk Inilah kepunyaannya orang itu, katanya sangat perlahan Kepunyaannya Tan Hian Kieh Seng ayah menegaskan Eh, ayah, mengapa kau ketahui namanya dia itu si nona balik menanya Heran, apakah dia pernah bertemu denganmu? Bu yang tidak menjawab, hanya dengan suara seram ia kata Kau kasih bangun bocah itu, kau suruh dia keluar menemui aku Kedua matanya sosol berlinangan air, mulutnya yang mungil bergerak Mustahilkah orang yang anakmu tolongi itu seorang jahat katanya Kenapa ayah menjadi begini? Kalau ada bicara, tidakkah itu dapat ditunggu sampai besok? Tetapi, baru si nona mengucapkan kata-katanya itu Black down pintu telah menjeblak terpentang Di sana muncul Tan Hian Kieh dengan pedang di tangan Tak usah mencapaikan hati untuk memanggilnya Di sinilah Tan Hian Kieh katanya Suaranya lancar, terang dan jelas Malam itu malam tanggal 17 bulan pertama Rembulan bercahaya indah dan terang bagaikan kaca rasa Maka itu dapat imbu yang memandang dengan jelas wajah dan potongan tubuh si anak muda yang bernyali besar itu Tanya merasa ia terkesiap Rasanya pernah aku melihat dia ini, entah di mana, pikirnya Sudah lama ia tidak pernah merantau, jarang ia bertemu orang Tidak aheran tak ingatlah ia akan pemuda sitan ini Yang terang ia sekarang menghadapinya pula seorang muda lain yang tak kenal takut Ayah, kau tanyalah ia secara baik-baik Berkata so-so halus, jangan ayah membuatnya dia kaget, dia baru sembuh dari sakitnya Anak so, kau minggir, berkata buyang Jangan kau banyak mulut Belum pernah so-so menghadapi perlakuan demikian kasar dari ayahnya itu Ia merasa tertusuk, ia penasaran sekali Akan tetapi ia menghampirkan sebuah pohon buyang Untuk di situ menyendarkan tubuhnya Hampir ia menangis karenanya Eh, bocah, nyalimu sangat besar terdengar suara keren dari imbu yang Siapakah yang telah mengirim kau kemari? Itulah sejumlah sahabat-sahabatmu atau sekalian pamanku Menjawab hian kiai dengan berani Merekalah yang menetahkan aku datang kemari Kedua matanya imbu yang menyapu anak muda di depannya itu Jikalau begitu, ayahmu pastilah bekas rekanku Ia berkata, apakah namanya ayahmu itu? Dia berpangkat apakah di bawahnya Tio Suseng? So-so heran dan terkejut Heran ia mengapa ayahnya segera mendapat tahu asal usulnya pemuda ini Ia tidak menginsafinya yang baju dalam dari hian kia itu Ada tersulamkan tanda burung garuda jantan Dulu hari itu, semua siowye atau pahlawan yang mendampingi Tio Suseng Rata-rata memakai pertandaan itu Hian kiai pun terkejut, hingga ia tercengang Dengan lantas ia mundur setindak tangannya mencekal keras gagang pedangnya Karena rahasianya telah dibeber buyang Ia semakin bulat tekatnya untuk menempur jago itu Hanya heran ia, nada suaranya orang itu bukan seperti nadanya orang yang bermusuh Meski begitu, pertanyaan orang membuatnya tertegun Hian kiai ingat belum pernah ibunya bicara dari hal ayahnya Ia cuma tahu ayahnya itu pernah membantu Tio Suseng memperebutkan negara Dan dalam pertempuran paling belakang di sungai Tiangkang, ayah itu telah menemui ajalnya Perihal pangkat ayahnya itu, tentang segala sepak terjangnya, sedikit jua ia tak mengetahuinya Pula belum pernah ia menanyakan kepada ibunya sebab ia khawatir ibu itu menjadi bersusah hati karenanya Inbu yang menjadi sangat bercuriga Ia maju satu tindak Bocah, lekas bicara katanya, angker Bicara terus terang Dengan memandang bekas rekanku, suka aku mengampuni jiwamu Tapi Hian kiai tidak takut, ia bahkan menjadi gusar Mana kau mempunyai rasa cinta kepada rekanmu Ia berkata dengan keras Untukmu baiklah kau menanti lagi tiga bulan itu Waktu bolehlah kau berangkat ke kota raja untuk Menerima hadiah Mukanya bu yang bermuram durja Hai, kau berani mencuri dengar pembicaraanku dengan lotaijin katanya bengis Memang aku telah mendengarnya Tak pun sepatah kata yang lolos menyahut Hian kiai dengan berani Aku telah mendengar semuanya Sebenarnya, apa perlunya kau datang kemari bu yang membentak pula Matanya mengawasi tak berkesip Aku telah menerima tugas dari bekas kawan-kawanmu itu untuk membunuh kau Si manusia tak berbudi yang menjual kawan-kawan cuma untuk memperoleh pangkat sahut Hian kiai tetap Sosok kaget tidak terkira Apa jeritnya, tajam Kau hendak membunuh ayahku Bu yang sebaliknya tertawa nyaring terbahak-bahak Kau hendak membunuh aku ejeknya Hektometer Jangan temberang Hian kiai membentak Biarnya aku bukan tandinganmu tetapi hendak aku memberitahukan kau bahwa di kolong langit ini masih ada orang-orang yang tak takut mampus Bahwa apabila kau menjual sahabatmu karena hendak mendapatkan hadiah uang dan pangkat Dunia rimba persilatan bakal mengasinkanmu Aku khawatir, sehabisnya aku ini, di belakang hari akan masih banyak orang lainnya yang bakal mencari kau untuk membunuh padamu Dapatkah kau membunuh habis mereka itu? Bu yang menggetar juga hatinya, ia bergidik tanpa merasa Memang hebat ancaman bahaya itu Tetapi ia tak sulikalah gertak Ia tertawa terbahak Hanya di dalam satu malam, kesini datang dua bocah tolol yang tidak takut mampus katanya Seorang ksatria asalnya satu pemuda, itulah benar adanya Nah, kau hendak membunuh aku, mengapa kau tidak menghunus pedangmu? Malam ini telah aku mengambil keputusan, berkata Yan Kie, menyahuti Ini ksatria si siangkan telah menukar aku dengan kitab ilmu pedang, tapi itu tak perlu dilakukannya lagi Sekarang kau bebaskan dia dari totokanmu, kau kembalikan kitabnya itu kepadanya Untuk itu aku suka menyediakan jiwaku, akan aku menempur engkau Bu yang melirik kepada itu anak muda Mendadak ia tertawa pula Tidak salah, kau terluka karena pukulan ilmu silat butong pih yang menjadi kaumku Jadinya ini bocah tolol tidak mendustakan aku, kata dia Hanya pada ini ada keandungannya Jikalau tidak ada permusuhan hebat di antara kamu berdua Tidak nanti dia menurunkan tangan dasyat terhadapmu Maka kenapa sekarang kau justru memohonkan keampunan untuknya? Inilah urusan orang luar, tak perlu kau mencampuri Tau jawab Yan Kie Ketus Aku cuma mau tanya kau, kau suka melepaskannya atau tidak? Bu yang juga tertawa dingin Urusan lain orang, kau pun tak perlu mencampurinya Ia membaliki Kedua matanya terpentang lebar, cahayanya tajam penuh sinar pembunuhan Soso sudah lantas mencelak maju Ayah teriaknya tajam Sementara itu Yan Kie segera merasakan sambaran angin dari pukulan tangan ke arah punggungnya Ia berbalik dengan gesit seraya menghunus pedangnya untuk membabat Tetapi yang ia kena babat itu hanya tempat kosong, bukannya tangan lawan Di lain pihak ia melihat, di tangannya bu yang telah tercekal sebatang pedang Tangannya sendiri sudah tidak menyekal senjata Pengah ia tercengang, ia merasakan tangannya dijejalkan sesuatu Hingga ia menjadi heran dan kaget Tapi ia sadar dengan cepat, untuk mendengar suaranya jago siin itu Telah aku kembalikan pedangmu Apakah kau masih tidak hendak turun tangan? Soso, lekas kau mundur Dengan mengibaskan tangannya, bu yang membuat gadisnya itu terhuyung setombak jauhnya Nona ini berdiri tercengang Belum pernah ia menyaksikan ayahnya begini gusar Yan Kie benar-benar turunan jago, nyalinya besar Ia tahu bu yang sangat lihai, pedangnya telah dirampas tanpa merasa ia masih tidak jari Cuma sejenak ia berdiam segera ia mulai dengan penyerangannya Ia menggunakan jurus menaiki naga memancing burung hong, pedangnya mencari tenggorokan lawan, setelah mana ia menyabet pulang pergi ke kedua pundak In Bu yang mengibaskan kedua tangan bajunya, tubuhnya turut bergerak pula, maka bebaslah ia dari ancaman bahaya itu Yan Kie terkejut akan mendapatkan ia menyerang tempat kosong, atau di lain pihak ia mendengar suara angin di belakang batok kepalanya Akan mendengar juga pertanyaan ini, siapa yang ajarkan kau ilmu pedang ini? Pemuda itu mengertak gigi, tidak sudi ia melayani bicara Dengan tangan kirinya mengimbangi pedangnya, menyerang pula ke bawah, lalu menyontek ke atas Kapan serangan itu tidak memberikan hasil, ia menyerang pula, bertubi-tubi Dengan saling susul ia menggunai tipu-tipu silat garuda emas mementang sayap, ayam galak merebut gaba, kerap putih bergelantungan di cabang dan kuda liar melompati solokan Serangannya itu bagaikan gelombang sungai tiangkang yang saling tindih, semuanya menuju ke anggauta tubuh yang berbahaya Memangnya, ilmu pedang Hian Kie ini sangat bercampur baur Sebelum usianya 13 tahun, ia dididik oleh ibunya, setelah itu, ia dididik lebih jauh pergantian oleh beberapa pamannya, Mcek dan Mpe, semuanya rekan-rekan alihahnya Pembantu-pembantunya Tio Suseng itu, semua ada ahli-ahli silat yang lihai, masing-masing dengan kepandayan sendiri yang istimewa Maka juga ilmu silat Hian Kie ini aneh nampaknya, luar biasa sekali Inbu yang mengibaskan tangan bajunya berulang-ulang, dengan itu ia pecahkan semua serangan maut itu Meski begitu, ia tetap heran hingga di dalam hatinya mengeram pelbagai pertanyaan Eh, ilmu silatmu jauh terlebih lihai daripada ini bocah Shis yang kean, kenapakah sebaliknya kena dilukai hebat olehnya ia bertanya Ia seperti lupa bahwa ia lagi menempur musuh Hian Kie tidak mengambil mumat, ia terus saja dengan serangannya tak hentinya Ia sudah nekat dan penasaran, ia melupakan segala apa Ia telah keluarkan seantara kepandayanya dan kegesitannya Ilmu pedang Ngokim Kiam Hoat, ilmu pedang Cengjang Kiam Hoat Bu yang mengoceh sambil saban-sabannya membebaskan diri Ah, inilah ilmu silat Hong Tong Pei Sayang belum mahir Dan ini jurus naga sakti kehilangan ekor, tabasannya rada lambat Biar bagaimana, Hian Kie pun heran Orang dapat mengenalnya setiap jurusnya itu Mau atau tidak, hatinya toh gentar Pertempuran berlanjut hingga 35 jurus Habis mana ilmu yang tertawa dingin Kiranya ilmu silatmu ini adalah buah ajarannya sekalian sahabat-sahabatku katanya Pantaslah kau dikirim mereka itu Feng Hua Sio sudah mati Cio Tiantok lenyap tidak keruan paran Tak ada bayangannya, tak ada bekasnya Maka meskipun semua gurumu itu bergabung menjadi satu memusuhkan aku Aku tidak jori sedikit juga Ilmu silat pedangmu ini Jikalau itu dihadapkan kepada pemuda-pemuda sepantaranmu Memang sudah luar biasa hebatnya Tetapi bila dipadu denganku sayang sekali Kau masih jauh sekali terbelakang Soso bingung bukan main Ia telah menyaksikan itu pertempuran aneh Ayahnya berkelahi sambil ngoceh saja Nada suaranya itu semakin hebat Ia jadi sangat berkhawatir Ayah katanya kemudian Suaranya tajam Ayah, kau biasa menyayangi orang pandai Dengan memandang ilmu silat pedangnya dia ini Kau ampunilah dia Hektometer ada jawabannya si ayah Orang-orang semacam dia ini senantiasa mengarah aku Jikalau hari ini aku beri ampun padanya Maka nanti lagi sepuluh tahun Setelah dia tumbuh sayap yang panjang Belum tentu dia suka mengampuni aku Habis mengucap, mendadak tangannya jago ini Melayang ke muka Hiankie Justeru itu waktu, tubuh gadisnya pun melesat Lompat ke depannya untuk menghadang di muka si anak muda Anak darah ini pun sambil menyerukan Ayah, ilmu silatmu tak ada tandingannya di kolong langit ini Kiranya kau masih jari lagi sepuluh tahun Kau bakal tidak dapat menandingi dia ini Hiankie sudah merasakan sambaran angin Atau itu lenyap secara mendadak Ia segera mendengar suara nyaring dari inmu yang Kali ini aku beri ampun padamu Lagi sepuluh tahun, kau datang pula padaku Untuk bertanding kembali Untuk memastikan siapa jantan siapa betina Jikalau kau tidak tahu diri, belum lagi kepandayanmu sempurna Kau sudah datang pula kemari Itu tandanya kau cari mampusmu sendiri Kaget Hiankie mendengar suara itu Tetapi lebih kaget pula ia ketika ia merasakan tubuhnya tercekal orang Tanpa ia merasa, lalu diangkat tinggi-tinggi dan diputar Masih ia mendengar seruan orang Pergilah kau atau segera tubuhnya itu dilemparkan Maka di lain saat Habis merasakan diri seperti melayang-layang di antara mega dan kabut Hingga rasanya bumi berputar Ia terus tak sadarkan dirinya Lama rasanya sudah lewat Baharu dengan perlahan-lahan si anak muda sadarkan diri Ia sudah lantas membuka kedua matanya Yang paling dulu merasakan ialah bau yang harum menyerang hidungnya Soso Soso segera memanggil-manggil Ia tidak mendapat jawaban Sebaliknya, ia merasakan bahwa ia lagi rebah di sebuah tempat yang dingin dan keras Ia pun merasakan tubuhnya nyeri antronya, nyeri ke tulang-tulang, ke pelbagai buku Jadinya ia bukan berada di rumah keluarga In, bukannya sedang rebah di atas pembaringan yang indah dan empuk Ia menjadi terkejut sendiri Ia mementang matanya lebar-lebar Lantas ia mendengar satu suara yang halus merdu, yang didahului tertawa yang empuk Apa itu Soso, kau tengah bermimpikan siapa, ha? Dan itulah Ho En Lan, si Nona Shisyao Baharu sekarang Hian Kie mendapat tahu yang dirinya berada di dalam sebuah guha Ia menjadi sangat heran Kenapa kau ketahui aku berada di rumah orang si Nona Shisyao Tanya-nya Terima kasih telah menonton!